Tidak hanya itu, demi bisa maksimal menjalankan ibadah saat bulan Ramadan, ex-member JKT48 Nabila Ayu memilih untuk tidak bekerja di awal Ramadan dan meluangkan waktu bersama keluarga. Ia pun memiliki tips menjaga kesehatan saat bulan Ramadan hingga bisa tetap fit saat berpuasa. Kalau hari pertama puasa sih aku lebih seringnya kumpul di rumah sama papa mama, sama adik gitu kan, sama kakak gitu. Kayak lebih stop dulu deh kerjanya jadi buat keluarga dulu. Mungkin kalau udah hari ketiga, empat, lima udah mulai kerja lagi akunya gitu. Preparation-nya sih apa ya, mungkin siapin kesehatan kali ya, buat badan sendiri, buat tubuh. Karena kalau misalnya kita juga yang gak fit, gak enak menjalani ibadah puasanya gitu kan. Terus juga apa ya, mungkin lebih memilih-milih kali ya pekerjaan. Karena kan kalau puasa itu kan kayaknya lebih capek, takutnya kalau misalnya syutingnya terlalu berlebihan gitu, ntar malah batal takutnya jadi mungkin persiapan itu sih kali ya. Terus biasanya aku olahraga kalau misalnya bulan puasa itu sejam sebelum buka puasa atau dua jam sebelum buka, eh enggak dua jam sih ya, satu jam lah, satu jam setengah gitu. Karena biar, takutnya kalau dua jam kan batal puasanya kayak aduh aus juga ya. Kan itu makro juga ya, paling sejam sebelum puasa. Atau mungkin pas malam, olahraga malam, aku sering juga lari pas malam gitu. Terima kasih telah menonton!